Intro Halo Sobat Maestro yang dikasih oleh Tuhan Saya Nathaniel Valentino Calon pendeta dari GKI Taman Cibunut Hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk berbagi firman Tuhan dengan tema anugrah Dan renungan yang saya angkat pada hari ini adalah Hidup bahagia dengan menata anugrah Allah Pada abad 18 tinggallah dan hiduplah seorang Kristen bernama John Newton Ia dibesarkan sebagai orang Kristen Tetapi karena masa lalunya yang kelam ia menyangkali Kristus Ia bekerja di sebuah kapal yang di dalamnya menjual budak-budak kulit hitam Pada suatu hari John Newton mendapatkan kesempatan untuk pergi melintasi laut Atlantik Dan pada masa itu terjadilah badai yang sangat besar Sehingga John Newton menjadi sangat ketakutan John Newton pada keadaan seperti itu Ia berdoa kepada Tuhan Berseru kepada Tuhan Tuhan kasihanilah kami Merupakan kata-kata yang mencengangkan bagi kita saudara Karena kita tahu bahwa John Newton sudah lama meninggalkan Tuhan Tetapi dalam keadaan itu ia berseru kepada Tuhan Selama empat bulan terombang-ambing di laut Atlantik Akhirnya John Newton mendarat di Irlandia Dan yang pertama kali ia lakukan adalah Ia pergi ke gereja dan berdoa di sana Ia menerima Kristus sebagai jurus selamatnya Dan hidup sebagai orang Kristen yang baik Untuk menunjukkan rasa syukurnya John Newton menciptakan sebuah lagu Yang sangat akrab di telinga kita Lagu itu berjudul Amazing Grace Liriknya demikian Amazing Grace Dulu John Newton adalah orang yang buta Meninggalkan Allah Tetapi kini ia berjumpa dengan Allah Merasakan anugerah penyelamatan Allah Di tengah badai laut Atlantik yang menakutkan Sekarang ini Apakah anugerah Allah Yang sudah saudara terima dan saudara rasakan Banyak saudara Allah telah memberikan kita kekayaan Allah telah memberikan kita jabatan Allah telah memberikan kita keturunan Allah juga telah memberikan kita keluarga Telah menganugerahkan kepada kita jodoh Telah memberikan kesehatan kepada kita Banyak hal saudara Semua yang baik itu adalah pemberian dari Allah Sebagaimana firman Tuhan Dalam Yoko Busatu ayat 17 Setiap pemberian yang baik Dan setiap anugerah yang sempurna Datangnya dari atas Diturunkan dari Bapak segala terang Kemudian kita berpikir dan merenung Bagaimana dengan pengalaman pahit Pengalaman penderitaan Dari mana datangnya Sobat mestru yang dikasih oleh Tuhan Yaakobus 1 ayat 13-15 Mengingatkan kita Apabila seorang dicobai Janganlah ia berkata Pencobaan ini datang dari Allah Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun Tetapi tiap-tiap orang Dicobai oleh keinginannya sendiri Karena ia diseret dan dipikat olehnya Dan apabila keinginan itu telah dibuahi Ia melahirkan dosa Dan apabila dosa itu sudah matang Ia melahirkan maut Penderitaan datang bukan karena Allah yang memberikannya Tetapi karena kita tidak sanggup menata berkat-berkat Allah Seringkali kita menggunakan berkat-berkat Allah itu Untuk menyakiti sesama Bahkan untuk kepentingan kita sendiri Apakah saudara sudah menata berkat-berkat Allah Anugerah Allah dengan baik Untuk kepentingan bersama Untuk kemuliaan Allah Saya berdoa dan saya berharap Agar saudara pun dapat memakai berkat-berkat Allah Menata berkat-berkat Allah Untuk kemuliaan Allah Tuhan memberkati kita semuanya Amin